Ya, sementara hari ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan yang melibatkan bus rombongan pelajar. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada Rido Yahya di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Rido, olah TKP seperti apa yang dilakukan polisi hari ini? Rido? Ya, Tiwi dan juga pemirsa olah TKP ini sudah dilakukan sejak pagi tadi oleh Satlantas Polres Subang, kemudian dibantu oleh Polda Jabar dan diasistensi oleh Korlantas Polri ini memang masih pengamatan umum dan juga menggambarkan beberapa sketsa-sketsa di jalan, khususnya tempat terjadi awal kronologi kecelakaan. Nantinya setelah itu akan ada pemeriksaan beberapa saksi sebagai saksi ahli, kemudian juga saksi korban, lalu juga adanya saksi dari warga sekitar yang ini untuk memperjelas apa penyebab pasti kejadian yang menewaskan 11 orang ini. Dan tadi juga Kak Korlantas Polri langsung mengamati di area ini dan beliau juga mengatakan bahwa diduga, ini masih menjadi dugaan adanya remblong atas terjadinya kecelakaan bus yang mengantar siswa-siswi SMK dari Depok ini. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Korlantas Polri, Irjen Pol A. An Suhanan. TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Yang ada itu bekas ban, ban satu bagian, diduga itu ban kanan, keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ. Ya, Tiwi dan juga pemirsa, 11 korban ini memang sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing yang sempat dilakukan investigasi dan juga penyelidikan dari data-data dari 11 korban tersebut dan rencananya memang akan dikebumikan hari ini. Sementara itu kembali ke Anda, Tiwi. Rido Yahya melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rido.